Jauhkah Anda, biji apakah ini gerangan berwarna merah muda? Ya betul, kapulaga, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai elektaria kardomomum. Edisi kali ini, kami akan memaparkan kapulaga. Namun, sebelum itu, silakan subscribe bagi Anda yang belum subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar di luas. Semoga sharing konten bermanfaat mendapat pahala amat jariah dari Allah SWT. Selamat menonton! Saudara, saatnya kita bahas kandungan nutrisi dari kapulaga. Dalam satu sendok makan kapulaga, terdapat 18 kalori, 4 gram karbohidrat, 0,4 gram lemak, 0,6 gram protein, dan 1,6 gram serat. 22,2 gram kalsium, 64,9 miligram kalium, 0,81 miligram serat besi, 10,3 miligram fosfor, dan 13,3 magnesium. Ekstrak biji kapulaga mengandung sineol. Sementara itu, plafonoid kapulaga memberikan pelindungan pada lambung manusia. Dengan kandungan demikian, maka kapulaga memiliki berbagai manfaat. Di antaranya adalah sebagai antimikroba. Studi jurnal Molecules menemukan bahwa minyak esensial kapulaga efektif membunuh beberapa jenis bakteri dan jamur. Hal ini dikarenakan kemampuannya merusak membran sel bakteri Escherziacoli, Staphylococcus, Salmonella, dan bakteri-bakteri jenis lainnya. Kapulaga juga mengobati infeksi. Ekstrak kapulaga dan minyak aksiri mengandung senyawa yang dapat melawan beberapa jenis bakteri, sehingga dapat menyembuhkan infeksi. Kapulaga dapat mencegah penyakit kronis. Efek anti-inflamasi mencegah terjadinya penyakit kronis, seperti kanker, penumpukan lemak di pembuluh darah, serta diabetes malitus, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kapulaga bermanfaat sebagai anti-kanker. Sifat anti-kanker yang dimiliki kapulaga mampu mengurangi resiko terkena berbagai kanker. Menjaga kesehatan cantum Aktivitas antioksidan dari kapulaga dapat meningkatkan fungsi cantum. Kapulaga juga dapat menurunkan darah tinggi. Kapulaga dapat menurunkan tekanan darah tinggi karena tingginya tingkat oksidan dalam kapulaga. Kapulaga dapat mengatasi diabetes malitus, kencing manis. Senyawa plafanoid pada daun kapulaga secara langsung dapat menurunkan gula darah sekaligus memenuhi kebutuhan glukosanya. Manfaat lain dari kapulaga adalah mengatasi asma. Kapulaga meningkatkan aliran udara ke paru-paru dan meningkatkan pernafasan sehingga pendita asma tertolong. Kapulaga mengatasi masalah tidur. Menghirup aroma minyak esensial kapulaga mengatasi masalah tidur seperti insomnia. Kapulaga juga dapat sebagai obat batuk dan flu. Caranya rendam beberapa buah, potong dalam air dengan madu, dan minumlah teh kapulaga ini sebagai obat alami yang efektif untuk mengatasi flu dan batuk. Manfaat lain dari kapulaga adalah menjaga kesehatan mulut. Kapulaga bermanfaat dapat meningkatkan kesehatan mulut karena sifatnya sebagai antiperadangan dan antioksidannya. Kapulaga mengatasi masalah pencernaan. Dengan dicampur rempah-rempah herbal lain untuk menghilangkan ketidaknyamanan pada perut seperti mual dan muntah. Kapulaga juga dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan vitamin dan mineral yang ada pada kapulaga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang sehingga terhindar dari osteoporosis dan tidak mudah patah. Kapulaga juga bermanfaat untuk umur yang panjang. Teh kapulaga membantu membuang racun dan menjaga kebersihan sistem internal kita sehingga meningkatkan masa hidup kita atau kita akan panjang umur. Demikian pemaparan kami tentang kapulaga dan manfaatnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton video lainnya.